C, 1, 2, 3, ok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita bersama berjumpa di channel ini Ya, di video kali ini kembali lagi saya akan mengkomperkan 2 buah router TP-Link dan juga Tenda Di video kemarin, kedua router ini sudah saya komperkan Untuk kekuatan sinyal tangkapnya Jadi, untuk video kemarin saya mengkomperkan atau membandingkan di antara kedua router ini Seberapa kuat mereka menangkap sinyal Nah, bagi kalian yang belum menonton videonya bisa simak videonya di sini Di sini ya, oke Nah, di video kali ini kembali lagi saya akan mengkomperkan atau membandingkan lagi Untuk kedua router ini yaitu router Tenda N301 dan juga router TP-Link Nah, ini dia WR840N Kali ini yang akan saya bandingkan adalah sinyal sebarnya atau sinyal pancarnya Jadi, kedua router ini ketika memancarkan sinyal itu lebih jauh yang mana Sampai radiusnya itu lebih jauh yang mana Nanti akan saya buktikan Jadi, nanti saya akan berjalan Berjalan menjauh-menjauh-menjauh dari tempat kedua router ini saya tempatkan Nah, nanti Mana sinyalnya yang lebih dulu melemah dan juga mana sinyalnya yang masih bertahan atau masih kuat Oke Langsung saja kita lihat video selanjutnya Sebelum itu silakan tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini Oke Oke, ini kedua routernya Kita saya taruh di sini ya Di tempat yang sama Keduanya di tempat yang sama Saya lihat dulu sinyalnya di sini Keduanya sama-sama tinggi Oke Saya coba akan berjalan ke Mana ya Saya akan berjalan ke sana Sampai mana Keduanya apakah sama-sama Bisa menangkap sinyal dengan baik Oke Saya berjalan terus Kita lihat di sini Masih sama-sama full Tarak tepeling dan juga tenda Di sini hujan ya ini ya Apakah itu ada dua kali menangkuk? Makanan Marih memiliki Jangan lupa Keduanya Masih jiessel Keduanya автомобиля Keduanya Lihat . Itu Keduanya 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 oke di jarak seperti ini untuk tepeling dua bar dan untuk tendanya mencapai satu dua tiga 3 bar ya oke untuk tepelingnya dua bar untuk tendanya 123 bar untuk tenda semakin penuh semakin dekat kembali lagi ya kita abaikan yang lain ya kita fokus ke tenda sama tepeling nah kita bisa lihat sendiri untuk jarak daya pancarnya seperti itu ya Oke saya duduk di sini untuk daya pancarnya seperti itu ya kalau di sini sama-sama 4 bar kalau semakin jauh semakin jauh menurut tes tadi tes ini ya menurut tes di sini si renda lebih lebih jauh daya pancarnya baik teman-teman semuanya demikian tadi video yang dapat saya sampaikan atau video yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bisa memberi referensi buat teman-teman semuanya yang ingin membeli sebuah router seperti ini router yang sangat terjangkau harganya kedua router ini berada di range harga yang relatif sama diantara 150 ribuan tergantung tokonya ya pokoknya kedua ini harganya hampir sama speknya di harga 150 ribuan menurut saya keduanya ini ya mirip lah mirip jadi kekuatan sinyalnya tuh ya hampir mirip selisihnya cuman sedikit lah cuman sedikit jadi silahkan mau pilih yang mana milih tp-link wr840n atau tenda n301 silahkan buat teman-teman mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi kebetulan kalau saya ya sudah pernah memakai kedua-duanya dan menurut saya juga masih oke lah untuk kedua-duanya memang tenda lebih unggul sedikit ketimbang tp-link untuk daya pancarnya setelah saya buktikan sendiri lewat video yang tadi oke sampai disini dulu video yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya apabila ada salah kata kami mohon maaf apabila ada salah dan juga cara dalam menguji tadi mungkin ada kekeliruan dalam instalasi dan lain sebagainya itulah sebatas kemampuan dari saya dan juga sebatas pengetahuan saya dan akhirnya wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh